Kali ini kita akan bahas bagaimana posisi wanita bisa menyeimbangkan antara mengejar karir secara profesional, tapi tetap bertanggung jawab pada keluarga. Halo, nama gue Nazira. Gue sering berbicara tentang women empowerment khususnya di bidang hukum. Dan gue fokus untuk memberikan penyeluhan tentang kesetaraan gender kepada wanita-wanita di Indonesia. Kodrat wanita itu untuk hamil dan melahirkan. Secara agama, betul. Tapi balik lagi, menurut gue kita sebagai manusia, kita juga berhak untuk milih. Baik mempunyai anak ataupun tidak. Pria cenderung lebih melek dengan teknologi. Hmm, berdasarkan pengalaman, iya. Tapi sekarang kayaknya perempuan juga banyak yang melek teknologi deh. Karena ya sekarang sih banyak hak-hak perempuan yang diperjuangkan, jadi ya nggak terbatas sama laki-laki doang. Wanita yang udah nikah tuh tetap berhak untuk berkarir dan menentukan masa depannya. Ya iyalah, emang menikah. Menikah kan untuk jadi orang yang lebih baik ya, ya masa nikah kita gitu-gitu aja. Kebutuhan makin tinggi kalau kita nggak kerja atau berkarir di mana. Tradisi adat keluarga seringkali membatasi ruang kerak wanita. Bisa dibilang begitu, karena keluarga aku juga lumayan yang kental ya adatnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita kan manusia tuh dinamis, lingkungan tuh dinamis ya. Pasti kan ada berkembangan. Kayaknya beberapa daerah udah mulai melek deh kalau perempuan itu juga bisa ngejar mimpinya, nggak cuma sebatas di rumah aja ngurus keluarga. Contohnya ya yang bikin aku sering marah-marah, perempuan pulang malam ngapain aja padahal kerja. Coba bayangin nggak, seakan-akan gue perempuan terus gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue ngerti sih ketika kita nikah nanti kita berpasangan, kita harus saling ngertiin satu sama lain. Dan mumpun gue belum nikah, kenapa gue nggak kejar dulu aja mimpi gue? Kenapa gue harus ngebatesin diri? Itu sih. Wanita lebih teliti dan mampu ngatur keuangan lebih baik daripada pria. Itu mungkin karena kebetulan aja di lingkungan kita kayak udah cewek aja yang megang duit. Menurut gue baik wanita sama laki-laki sama-sama pinter ngatur duit sih tergantung orangnya aja. Nanti kalau gue nikah, namanya laki-laki ya. Dia tuh punya hobi, gue nggak akan mau ngatur-ngatur sih. Selama kebutuhan kita sama-sama terpenuhi, ya silakan aja kalau ada lebih lo mau pake. Gue nggak terlalu mau infoksi sama urusan keuangan. Tahu diri aja. Menikah atau single? Menikah. Karena gue pengen hidup sama pasangan gue. Adopsi atau melahirkan? Gue pribadi memilih untuk melahirkan. Tapi kalau memang ada yang memilih untuk adopsi, ya nggak apa-apa. Speak up di sosmed atau langsung turun ke jalan? Turun ke jalan deh. Aku lebih memilih yang memang efek aja. Kalau kita bisa bantu langsung, yaudah, ayo. Kita sempat bikin kayak counseling gitu. Yuk, yang mau belajar hukum boleh datang ke kantor. Ngobrol sama kita, mau tanya apa, kayak gitu sih. Karena aku percaya setiap orang itu bisa dipelajarin. Sekecil apapun itu. Pasti ada ilmu yang bisa aku ambil. Traveling di Indonesia atau ke luar negeri? Kalau untuk sekarang karena gue bosen banget di Indonesia, jujur. Kayaknya kalau untuk sekarang gue pilih traveling luar negeri dan gue pengen ke New York. Ya tau kan yang suka nonton Gossip Girl, tau dong. Apa nggak gue kecuci otak tuh nonton Gossip Girl bahwanya pengen ke New York aja deh dulu. Nabung di awal bulan atau di akhir bulan? Di awal. Kalau di akhir tuh tinggal sisaannya doang. Kalau aku abis gajian langsung pindahin aja. Kalau nggak keburu ilang. Bayar cash atau kredit? Aku lebih milih cashless ya. Karena kan riskan ya kalau kita megang duit cash. Top up saldo e-wallet atau sedia uang cash? Top up saldo e-wallet. Dulu sih sebelumnya aku tuh selalu top up saldo. Dan rada ribet deh bolak-balik sebelum bayar top up, top up. Since aku pakai fitur smart pay yang ada di dana, itu bisa gabungin saldo sama kartu bank. Jadi bener-bener memangkas keribetan aku untuk top up. Bener-bener membantu. Jadi gimana sih agar wanita tetap bisa ngejar karir dan mimpinya? Oke jadi buat wanita-wanita di luar sana, aku mau pesen buat kalian untuk tetap kejar apa yang menjadi cita-cita dan mimpi kalian. Kita kerja buat seneng-seneng, buat bantu orang lain. Tapi jangan lupa ditabung. Dan kalau aku saranin pakai fiturnya dana, aku bener-bener transfer biayanya murah, top up gampang, segala macem, bisa balistis, segala macem. Gila kan, ngebantu banget. Jadi tetap semangat, jangan limit diri kalian untuk mencapai mimpi kalian. Karena yang bisa ngebantu sendiri kalian itu cuma diri kalian.